Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, dunia hiburan tanah air kembali dirundung duka atas meninggalnya sutradara senior Ali Shahab pada hari Selasa 25 Desember 2018 kemarin. Ditemui usai acara pemakaman Keponakan Almarhum Ali Shahab, yaitu Reza Zofri, kemarin mengungkapkan mengenai kronologi penyebab meninggalnya sang paman di usia 77 tahun tersebut. Sebenarnya beliau di hari tuanya pun masih punya semangat luar biasa ya, beliau masih tetap menulis di waktu senggang beliau. Bahkan di hari terakhirnya beliau itu dari subuh dan zuhur, karena beliau itu selalu sholat lima waktunya di masjid. Jadi sholat subuh dan sholat zuhurnya itu masih di masjid, menjelang asar itu beliau mandi junub karena keramas, tiba-tiba beliau keramas dan dalam keadaan berbudu, keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan sesak. Istrinya mau membantu tapi beliau bilang berdua-dua sekali bahwa aku ada budu, aku ada budu. Sehingga beliau mencalon memakai obat sesak dia sendiri, meminum obat sendiri tapi kemudian nafasnya makin sesak dan keadaan Allah, Allah panggil beliau sepertinya di rumah atau dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit diperiksa sama dokter itu udah gak ada.